Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Barat pun mengirimkan ratusan anak muda untuk magang di Jepang. Rabu ini setidaknya 146 anak muda pun di seleksi ketahanan fisik untuk magang di Jepang selama 3 tahun. Setelah lolos administrasi, tes matematika, dan pemeriksaan fisik, 146 anak muda Jawa Barat lulusan SMA, SMK, hingga D3 mengikuti seleksi ketahanan fisik untuk program magang ke Jepang di lapangan olahraga Sabuga, Bandung, Rabu Pagi. Program magang ke Jepang ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah diselenggarakan sejak tahun 1997. Jika lolos administrasi, tes matematika, pemeriksaan fisik, tes ketahanan fisik, dan tes bahasa, para peserta magang mendapatkan kesempatan ditempa di industri kecil di Jepang dengan gaji Rp10 juta per bulan dalam waktu 3 tahun. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sofyan Arief, kesempatan magang tersebut diberikan untuk melatih etos kerja masyarakat Jepang yang disiplin, mengerjakan hal sekecil apapun dengan sepenuh hati dan taat pada standar operasional prosedur. Melalui program anak-anak yang masuk ke masyarakat Jepang ini adalah mereka akan belajar disiplin. Bahwa masyarakat Jepang mengerjakan sesuatu apapun, sekecil apapun, pekerjaan itu mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan disiplin, dengan penuh semangat. Dan yang paling penting adalah pemahaman mengenai standar operasional prosedur yang tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau ada urutan 1 sampai 10, 1 sampai 10 itu dikunci terus. Hal tersebut pun diakui salah satu mantan peserta magang ke Jepang angkatan tahun 1997, Hilton Kurniawan. Menurutnya etos kerja di Jepang jauh berbeda dengan di Indonesia. Hilton pun mengaplikasikan etos kerja yang didapatnya di Jepang pada pekerjaannya di Bandung saat ini. Menurutnya jika lulus seleksi, para peserta harus memiliki mindset mencari pengalaman dan rencana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya setelah selesai magang. Pesertaan sehari-harinya itu jauh berbeda. Dia lebih disiplin, lebih semangat, lebih teratur. Dia memang, saya di sana 3 tahun itu belajar, lebih banyak belajar tentang kehidupan sehari-harinya lah. Yang akhirnya pulang dari sana, saya aplikasiin di sini. Jadi, kedisiplinannya, etos kerjanya, yang Alhamdulillah bisa berguna buat kehidupan saya di sini. Terdapat setidaknya 90 jenis pekerjaan yang akan dilakukan para peserta magang. Setelah selesai magang, mereka pun relatif lebih mudah diterima di perusahaan yang berlisensi Jepang. Mereka pun mudah menjadi wira usahawan karena adanya ikatan alumni magang ke Jepang yang memiliki jejaring cukup baik. Melalui program ini pun, Kadri Snacker Transjabar berharap angka pengangguran di Jawa Barat yang kini mencapai 8,32 persen semakin turun.